Selama Jokowi masih jadi presiden, hampir mustahil pemilu itu jurdil. Hampir mustahil jurdil. Karena ada anaknya sendiri. Ada anaknya. Kalau bapaknya waras itu, bapaknya anak, kamu masih kecil gitu kan. Kamu belum pengalaman. Kamu bereskan dulu di Solo 5 tahun, kamu kan baru 2 tahun. Itu persis apa yang dia katakan seperti itu dulu. Waktu masih agak waras gitu. Orang-orang seperti ini diganggu terus sama. Pak Jokowi. Karena uang itu uang kita semua, uang rakyat. Bukan uangnya Jokowi gitu. Tentang isu mundurnya menteri ini, ini seru nih Pak. Gimana tuh Pak sampai sekarang perkembangannya? Nah ceritanya gini. Selama Jokowi masih jadi presiden, hampir mustahil pemilu itu jurdil. Hampir mustahil jurdil. Ya sebetulnya mustahil. Karena ada anaknya sendiri. Ada anaknya. Dan anaknya itu proyek dia. Bukannya Gibran yang mau gitu. Ya kalau mau ya bapaknya, kalau bapaknya waras itu, bapaknya anak, kamu masih kecil gitu kan. Kamu bukan, belum pengalaman. Kamu bereskan dulu di Solo 5 tahun, kamu bukan baru 2 tahun. Itu persis apa yang dia katakan seperti itu dulu. Waktu masih agak waras gitu. Nah, jadi ini proyek dia gitu. Nah oleh karena itulah, maka gak bener nih cara-cara begini. Oleh karena itulah kita yakin bener kalau dia masuknya udah masuk gak bener gitu. Tapi dia akan menang kan dia akan melakukan kerusakan terus Pak Ustadz. Nah, kita sekarang mencoba kalangan masyarakat sivil itu ada kawal pemilu, ada monitor pemilu macam-macam. Ada Bang Ferry Amsari, ada Kang Eri Riana, ada teman-teman yang lain lah. Hadar Gumai gitu, itu untuk bikin sistem untuk memonitor. Tapi masif sekali intervensi yang dilakukan oleh aparat ini, ya, bawaslunya mereka kuasai, KPU-nya mereka kuasai, KPUD-nya mereka kuasai, Mahkamah Konstitusinya, kalau ada apa-apa kan ke Mahkamah Konstitusi, ini udah lima-lima kelihatannya. Nah, jadi bisa rada susah kan, eh empat-empat, karena pamannya kan gak boleh ikut sesuai dengan MK-MK itu. Dari sembilan ya. Nah, jadi kemungkinannya besar sekali kalau misalnya kita dispute, kita keberatan, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ya kita kecelin lagi gitu. Nah, oleh karena itulah maka harus ada upaya untuk memastikan Jokowi itu tidak cawe-cawe dengan upaya pemakzulan, karena alasannya sudah banyak pemakzulan itu. Nah, tapi pemakzulan itu perlu waktu kan, DPR dua per tiga. Dua per tiga, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga udah diobak-abrik, kemudian Mahkamah Konstitusi dibawa lagi ke MPR, prosesnya lama, paling cepat April. Nah, ini kalau dia udah kadung menang gimana? Susah kan? Nah, oleh karena itu ada upaya lanjutan, upaya lain, yakni ini kan Jokowi ini punya basis moral. Legitimasi, basis legitimasi. Antara lain, basis legitimasinya karena menteri-menterinya punya moralitas. Menteri-menterinya terkenal, punya reputasi, bagus. Jadi misalnya investor asing bawa uang ke sini, dilihat, oh ini ada Sri Mulyani misalnya. Oh keren nih, dia akan menjaga ekonomi untuk gak ugal-ugalan gitu. Kira-kira begitu. Saya ingat waktu Sri Mulyani mau dibujuk, Sri Mulyani kan datangnya belakangan ke Pak Jokowi, Ustaz. Di Sapo pertama dia baru datang itu. Saya ingat apa yang disampaikan oleh salah seorang menteri ke saya, Wah, kalau Ibu Ani mau diajak Pak Jokowi ini separuh kerjaan selesai gitu. Jadi Pak Jokowi lebih punya ruang sisa lah untuk yang lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang punya reputasi, Bu Retno juga kan bagus ya, konsistensinya tinggi. Jadi hari ini dia, apa namanya, boykot ya, walk out dari sidang Dewan Keamanan PBB, saat kala delegasi Israel didato gitu. Penceng banget gitu. Nah, orang-orang seperti ini diganggu terus sama Pak Jokowi. Sekarang Pak Ustaz tau gak, kita punya dua men lu. Oh iya, at interim ya. Ah, at interim alasannya Menteri Luar Negeri yang sebenarnya lagi tugas di luar negeri. Tugasnya Menteri Luar Negeri ya di luar negeri terus. Kenapa tiba-tiba ada at interim, dan yang at interimnya itu ketua relawan projo, namanya Budi Ari. Pasti kalau Bu Retno kan punya hati, punya nurani, punya perasaan, pasti dia kecewa. Pasti dia nganggap ini Pak Jokowi udah gak seneng sama saya ya, gitu-gitu kan. Nah, orang-orang seperti yang punya reputasi ini, kalau mundur bareng, wah itu keren banget. Separohnya Pak Jokowi hilang gitu. Nah, artinya, kalau gitu emang saya udah gak dipercaya lagi nih ya. Yaudah saya mundur aja seperti Pak Harto mundur. Waktu itu juga 15 Menteri mundur, Ustaz. Saya hitung-hitung sih bisa dapat kita 15 Menteri itu. Asalkan partai-partai yang sudah berseberangan dengan Jokowi mundur dong, kan udah berseberangan. Gimana sih? Nah, 5 dari PDIP, 2 dari PKB, 7, 8, P3, ada Sandiaga Uno disitu, 9, Nasdem, ada Ibu Siti Nurbaya. Yang satu lagi P3 gak saya hitung karena berbeda haluan politik dengan ketua P3 yang sekarang. Nah, itu 9, Ustaz. Tambah Pak Mahfud 10, Sri Mulyani 11, Bu Retno 12, Pak Budi, Budi Karya 13, 14 Pak Basuki, dan 15 Teten Mas Duki kan temen kita. Kang Teten kan wakil civil society. Insya Allah Kang Teten mau mundur. Nah, kalau rame-rame, Insya Allah Pak Jokowi punya cuma dua pilihan. Oke, dia mundur, atau dia nekat, gampang, dia bilang saya ganti aja. Antri ini yang pengen jadi menteri. Ah, udah. Artinya dia emang ngelawan kandak rakyat, dia tidak tahu ini suara rakyat, bukan suara menteri-menteri itu saja yang nunggu kejatuhan yang lebih sakit. Itu maunya Pak Faisal atau memang ada benih itu apa gak sih? Atau cuma maunya Pak Faisal aja? Analisis. Analisis, Ustaz. Kan analisis wajar kan partai yang sudah bertolak belakang sama pemerintah ya keluar dong. Teorinya sih mesti begitu ya. Harusnya gitu kalau di luar negeri kan. Kemudian, yang kenapa ada Sri Mulyani saya sebutkan ada beberapa lagi itu. Mereka terkenal punya integritas. Dan mereka tidak akan kompromi. Jadi misalnya gini, Pak Ustadz saya, bagian keuangan pemerintah gitu. Kasir pemerintah. Terus bos saya bilang gini, eh saya minta duit. untuk apa Pak kata kasirnya? Kan kasir itu mengeluarkan sesuai dengan rencana kerja kan. Kan ada di APBN itu untuk bangun jalan misalnya. Ini saya mau untuk bikin apa gitu, bikin selokan lah misalnya. Oh gak ada Pak di selokan. Terus si presidennya bilang gini, yang penting uangnya ada apa enggak? Ya diusahakan Pak. Kalau sekarang sih gak ada, tapi diusahakan. Kalau gitu laksanakan. Kalau kasirnya waras, kasirnya gak mau kasih uang, karena kalau ada apa-apa, dia yang bertanggung jawab. Nah pada titik itu, menteri yang profesional akan mundur. Memang apa salahnya kalau mereka gak mundur sekarang? Nanti rezim baru, peruntukan beda, ternyata uang ini digunakan untuk safarinya Pak Jokowi, di tiap daerah dia cari kan jalan yang rusak seperti di Jawa Tengah kan. Oh ini Jawa Tengah, banyak jalan rusak, gak ada betul-betulin 25 tahun. Itu kan nyindir ganjar sebetulnya. Itu kan gak benar. Terus, nih bangun besok. Gak boleh begitu mengeluarkan negara, Ustaz. Harus ada peruntukannya semua. Nah pasti kan diambil dari pos-pos lain kan. Itu ada aturannya, makanya ada DPR yang punya hak budget, yang mengawasi terus penggunaan uang, karena uang itu uang kita semua, uang rakyat. Bukan uangnya Jokowi. 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 Jokowi.